selamat menikmati selamat menikmati perburuan saya hari ini mencari Rebon aduh bismillahirrahmanirrahim aduh melampat pintuan pintuan tambak permisi meluluat ajak ganggu lagi panluru Rebon buyut mencari sepot yang lebih banyak udang Rebonnya bos padahal di tiap tambak itu udang Rebonnya ada cuman kiki mau mencari yang banyak udang Rebonnya biar cepat mendapatkan hasil yang banyak lalu pulang aduh melaku melaku kayak 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 manor kayak ya usah berolah aduh panas apa nek minggir-minggir ya keminggirnya lemahnya nah kuebos tanggung gue tambah kek matersim ke meduluru orang rebun oli beli berarti oli ya mentersim ya we suun mentersim gue mentersim gue tinggal tambah ke jerelos oleh dilorohi rebunnya mantar simis tua ya nomornya wajar cuanya wak mentersim kode gede mentersim sampai sampai maghrib itu bosku aerobnya besar nambah nambah besar gue si bolanya lagi lu rebun gue nyeroki ini balong balongnya wok kuku orangnya pada meruntuk pada meruntuk pada meruntuk orang gue bener oke timbal di dokon dingin ya kayak ngerepot timba iya gue boh gue urang laka jereman tersimek gue gede balong anak-anak rebun apa dulu semuanya pada manjik diajak terlalu minggir ya hari apa disudah dengan ember selamat menikmati 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 itu bosko cara mencari udang rebon ditambak-tambak seperti itu carinya yang lebih mudah manakala air laut lagi pasang air sungai penuh dan nempangnya tanggulnya pada bocor itu biasanya udang rebon pada ngumpul di tanggul-tanggul yang bocor air dari sungai masuk ke tambak melalui bocoran jadi udang rebonnya pada mendekat di bocoran itu tinggal pakai seser caranya seperti itu serok keluar serok keluar serok udang-udang rebonnya itu merutuk-merutuk mencelat-mencelat aduh oke ini kek panisotnya sudah merutuk-merutuknya katon ada orang-orang perutuk-perutuknya katon singin di posisinya aduh wah luas dan jakatan merutuk-merutuknya kik long-longan kik aja terlalu barap oke kik oh ini langsung geman boleh saya geman oh saya geman ya sekali serok oh saya geman berarti nomor 10 serokan 10 geman ya yoo gue bocorannya kok bos bos kok biasanya udang rebon itu mana kalau air lautnya lagi pasang dan air dari sungai masuk ke tambak melalui bocoran-bocoran tanggul itu banyak udang rebonnya itu pada ngumpul di bocoran-bocoran tanggul seperti nonjok lah kalau bahasa jawanya itu nonjok keleksiran banyu oke 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 ya dicadu bisa saya ambilin jadinya udah oke gona oleh katon kok kurang rebon banyak bosku pada merutuk pada merutuk pada mencelat pada merutuk pada mencelat itu lagi diperas airnya bos lagi dicuci bisa sekarang di cukup tinggin abot ya 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 aduh 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 coba dingin kaya kapot kumbah selalu diperas bosko biar airnya tidak terlalu banyak supaya hidang rebuhnya kering bisa kuliah kebeli comot coba sudah bisa setengah kilo anak beli lagi setengah kilo anak bosko nah itu orang rebuhnya bos sekali ceser saya comot setengah kilo setengah kilo setengah kilo setengah kilo oke karudut karudut aduh merutuk mas lononan oke namun bulan pas enak ya oke karung abuburit ya karung abuburit sambil mencari rebuh menanti saat pedug maghrib oke bulan pas kayu sahdu ya iya 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 oke rebuh wiss kalau nombang ada pacar nombang-nombang ini ya kalau nombang kayaknya lebih suka wiss cocok kalau ada pitri ini gelomb ini apa sih gelomb? pitri bukan sih gelomb pitri ini gelomb gelomb sembuh gelomb ya hahaha hahaha aja di pitri kayaknya kak aduh air luruh rebuh hahaha 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 kira pitri pak pitri ini bisa nasi gawa orang pelembang ayo oh kusti hmm oke oke beli ngurotok ngurotok aja berapa lebih tompok hahaha bukatan padang biar hilang rempon hahaha aduh aduh lu lu tebut gue lu lu ngurau sender aduh aduh berarti ya luru kayak ghi aja ke lalu minggir buat lemak kegawang gue campur karo rempon terasih mampu lemak hahaha 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 udah gua jari jari lu lemah pukul si bola aduh awas ke gosok gue bos gue keciutan langsung lagi hahaha 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 hahahaha него ketemu di tempat di tempat ini seperti ini seperti yang ngobrol saja ditampak ga jadi satu perangkat kita sempurnya untuk membuat bahan kita sudah memasang perangkat pudang bos bos Oh bubunya ku dari lampu gue contoh soal kasih ngusur langsung menyusur soalnya jarang pamanukan kasih nonton Mas kayu aman temennya loksari ngobrol ke Oleh lima manukan si roli Subang yang kereta ya Oleh Subang ke rolosari bedalah Hai penempat duk aja kabapan dengan orang-orang weh anak single-palung eh bosku orang-orang kalau aku mau ya namun dulu dendol kolok wajah pula kakek Aduh kita singgiru pegel siapa kebisik ya sih wajar jalan lah kamu hehehe Petre gue kaya jaran oke kenceng ini tidak akan yang apa Hai sangat akhir-akhir anak pergi luwek taserokan setengah kilo oleh Aduh iya kue pos weh kurang ya gue kem segegem kemungkinan gede kaya iya setengah kilo lebih iya kue ngomong orang-orang ajak laleng subscriber ngudut banget kayak cat tak subscriber ajak laleng ya like subscribe channel Pajarjubar weh mau ikut nggak nyari Rebon ikut sini katanya banyak yang mau ikut ke soalnya pemandangannya itu indah juga alamnya tuh sangat terasa banget je jeresa script ya orang kota nih pertambahannya ayong sahdu ya bisa buat relaksasi otaklah yang otaknya lagi beku setiap hari mencari duit kerja terus sekali-kali ke berburu karo kiki ke marani tambak pampiran otak kepres orang bluedrack Hai anak-anak lagi aneh dikawug aduh berarti akhirnya ini di pinggir sungai ya maksudnya pinggir kali ke panjang sih bocoran-bocoran ini tanggul jadi Rebonnya pada ngedak bocoran ya buka tanah Rebon yang pintu kan oke alami miku kini kali gue 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 Mimikin juga cukup sama anaknya tuh mana Mimik tuh Mimik ya kok kena bisa dipanggil ke Mimik kena asing orang biasa tuh ya aja anak-anak biasa ya anak-anak biasa ya aja orang-orang tinggal lagi kayak aja aja macam-macam lah weh bahaya gue empat dunia kotorannya anak racunnya kayak iya mengandung racun itu kalau makan begitu kalau yang nggak tahu cara pengolahannya bisa masuk ke rumah sakit ya kayak bisa mual-mual sama muntah-muntah seperti orang anak-anak racunan itu Mimik itu lagi apa ke Mimiknya lagi harganya sama Oh lagi sama anaknya apalagi kawin ke orang Oh lagi gendong-gendongan kia karo anak-anaknya lagi tolong batik lagi lagi anug lagi dimong-gendongan anaknya lagi dimong-gendongan ya Aduh anak-anak mimik wu pos kluyur ya loh ngeliatin maning mpon pos nah itu bosku mau deh dipers Oke sudah sore kik kita pulang aja yuk ya udah dipersi dulu kik nah itu bosku lagi dipersi lu tuh mau gelap itu tuh mataharinya sebentar lagi nggak kelihatan mau tenggelam ini sudah mau menjelang ke Maghrib secara rencana mau pulangnya kia kena itu yang hasil menyerok tadi tuh rebuhnya lagi diperas lagi mau dimasukkan ke ember Aduh capek kekken sekemana ya kia ya ya enggak oleh bilang 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 ngano ke kia 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 coba oke oke itu bosku dapat banyak itu berapa kilo kira-kira dua kilo dua kilo ya itu harga rebond itu berapa satu kilonya oke kalau dijual ke pengepul 6.000 satu kilonya berarti dua pendapat dua kilo dua belas ribu ya Nah itu nanti pengepulnya dibikin apa Oke rasik rasik emang disini ada pengepul terasi tipe pemaksudnya ada pembuat rasi di sini ada anak itu kalau sudah jadi terasi sudah diproses rasik tuh harganya berapa kek 70-an 40 per kilo Iya satu kilo kalau sudah jadi terasiak ya Iya itu ada campurannya enggak katanya enggak ada berarti asli murni udah ngerebon ya itu terasinya sangat laku enggak di pasar aku laku ya dia minat pengen ya marah dewek menek orang masuk adon trasi 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 orang-orang jauh sing bandukunya ya berarti lurur berikutnya musiman orang-orang musiman berarti setiap hari aneh ya ah iya orang-orang rendang orang musim kemarau us anabai anabai rebond saya iya menurutnya pasti aneh ya kip pasti lihat walaupun seluruh aku gitu tetap berbond lah anabai Hai emas kiki sering lurur kayak gimpa gg ya sering hari lagi duduk anggok lawan kadang-kadang asing minat pengen rebond anak biasa hari wong masingkan kadang hidam hidam rebond hidam apa-apa orang-orang dikira kok hidam adonnya kawan tetangga ya terus pesen hidam ingin makan rebond lalu masih nyariin rebond nah udah oke mau disampaikan lagi enggak sama pengunjung coba wassalam atau gimana subscriber apa gimana coba subscriber jangan lupa ya like subscribe di channel pacarjubar dan terus tonton video saya wassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah itu bosku pasikinya katanya kalau yang nonton ikut mau berburu silahkan datang mau berburu udang rebond tapi kalau berburu udang rebond itu siang hari enggak malam habis duhur Nah itu masih kiri dapat tadi dapat dua kilo dua kilo karena tadi meski berangkat itu habis asar ya habis asar kalau di tamak ini dari rumah perjalanan ke tamak itu ya lumayan lumayan jauh jadi waktunya itu terbang di di perjalanan lah jadi nyampe di sini tadi tuh nyari rebond kurang lebih waktunya setengah jam atau sejak satu jam lebih ya kik itu dapat dua kilo kalau nyarinya habis duhur tuh dapat banyak lagi ya kik ya Oh ya anak salam-salam beli kau anu kisah pahk orang dmpel apa sahabat kakak ngonok fitri selain kajian bandung hehehe kere nok fitri bay ampun nok fitri ini harus dikawal di ngomplembang digolet tiba nok fitri uang kayak ngapai ya nok fitri ku aduh ya itu tadi bosku mas kiki mencari udang rebond mudah-mudahan video ini bisa menghibur lah dan sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh karena waktunya mau maghrib bosku mau kelap oke terima kasih terima kasih